Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat cerdas Kita bertemu kembali dengan saya Sri Pulwaningsih Dari SDIT Nurul Ilmi Dalam pembelajaran bahasa Indonesia Kali ini saya akan membicarakan tentang Tema 3 yaitu Tokoh dan Penemuan Dan juga Subtema 1 adalah Penemu yang mengubah dunia Sahabat cerdas Kita ketahui bahwa di kelas 6 semester 1 ini Kita akan belajar beberapa jenis teks Satu teks Investigasi Dua teks sejarah Tiga teks eksplanasi Dan yang keempat Teks formulir Untuk kali ini Kita akan membicarakan tentang Teks eksplanasi Apakah teks eksplanasi itu? Ada apa di dalam teks eksplanasi itu? Bagaimana cara membuat kesimpulan dan menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi? Untuk lebih jelasnya Marilah bersama-sama kita melihat video berikut Tujuan Pembelajaran Setelah mencermati video pembelajaran sesuai diharapan dapat Satu Menentukan arti Jiri-jiri Dan struktur pada teks eksplanasi Dua Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi Tiga Menentukan simpulan pada teks eksplanasi Dan yang keempat Menyajikan informasi penting pada teks eksplanasi Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi Apa dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah Merupakan teks yang berisi informasi Tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat Kita dapat menemukan topik permasalahan dari simpulan dari teks eksplanasi Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf Selain itu Kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca peseluruhan isi teks Ciri-ciri teks eksplanasi 1. Menyajikan fakta 2. Menjelaskan sebab akibat 3. Mengandung informasi Jika sahabat cerdas membaca Suatu teks atau bacaan yang berisikan penjelasan suatu fenomena misalnya Bagaimana proses terjadinya Atau mengapa bisa sampai terjadi Kemungkinan besar sahabat sedang membaca teks eksplanasi Teks yang membahas tentang suatu hal yang berupa fenomena alam, fenomena sosial Itu adalah merupakan ciri dari teks eksplanasi Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan Seperti teks-teks yang lain, informasi penting dari teks bisa didapat dengan beberapa pertanyaan yang menggunakan kata-tanya Siapa, di mana, apa, kapan, bagaimana Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai terjadinya sesuatu Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan Geratan penjelas atau isi dan penutup Menyajibkan informasi penting dari teks eksplanasi berupa bentuk diagram Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan bacanya dengan cermat Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks eksplanasi tersebut Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram Contoh diagram Ini ya, mudah saya sajikan satu bentuk diagram Membuat simpulan dari teks eksplanasi Kita ingat, struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan Deretan penjelas atau isi dan penutup Simpulan Kita dapat mencatat pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kata atau kalimat Dan menyusunnya menjadi paragraf Untuk mencari pokok pikiran atau kalimat utama Diperlukan membaca cermat Demikian yang bisa kami sampaikan hari ini Semoga sahabat cerdas menjadi paham semuanya ya Apabila ada yang tidak dipahami Silakan bertanya kepada ayah bunda kalian Dan juga bapak ibu guru kalian Mari bersama-sama kita ikuti anjuran pemerintah Untuk melakukan langkah-langkah yang sudah diinstruksikan Contohnya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain Salam, kukar, cerdas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!